Halo sobat bonsai dimanapun berada khususnya penggemar bonsai loa ini adalah tanaman loa yang saya upload pada tanggal 3 Maret 2022 dan video ini diambil pada tanggal 9 Juni 2022 itu berarti sudah tiga bulan lewat 6 hari teman-teman dimana pada tanggal 3 Maret 2022 saya melakukan eksperimen yaitu eksperimen pada medianya teman-teman dimana pada saat itu saya melakukan pemupukan dengan kotoran kambing yang halus tanpa dicampur apapun teman-teman nah inilah hasilnya sekarang teman-teman bisa lihat sendiri daunnya tumbuh begitu subur itu dibuktikan dengan tumbuhnya daun-daun baru yang berkesinambungan itulah ciri-cirinya kalau tanaman loa subur teman-teman daunnya tumbuh berkesinambungan tak ada hentinya nah sekarang saya akan melakukan pemangkasan percabangannya karena ini bonsainya ada di jalur jalan pekarangan rumah makanya tidak bisa dilakukan pengelosan yang maksimal terpaksa dilakukan pemangkasan dan percabangannya lebih awal Oke ikuti proses selengkapnya Oke setelah teman-teman tadi lihat hasilnya itu berarti hasil dari eksperimen saya menggunakan media loa dengan kotoran kambing halus yang banyak itu cukup bagus teman-teman tidaklah harus media loa itu terlalu poros itulah buktinya tadi kalau hasilnya lumayan bagus maka teman-teman bisa memakai alternatif menggunakan pupuk kandang yang banyak teman-teman kalau tidak punya media yang terlalu poros itu berarti buat teman-teman yang susah menemukan media yang umum teman-teman bisa memilih alternatif yang tadi yaitu menggunakan pupuk kandang untuk media loa nya nah untuk sementara beginilah hasilnya teman-teman nanti saya juga akan menambahkan pupuk dengan kotoran sapi teman-teman dengan pupuk kandang kotoran sapi yang sudah seperti tanah nah setelah dilakukan pemupukan nanti teman-teman bisa lihat perkembangan kedepannya teman-teman jangan beranjak dulu ya karena nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah dilakukan pemupukan ulang dengan menggunakan kotoran sapi yang banyak sekali lagi saya bilang pada teman-teman semua pembentukan bonsai loa ini tanpa menggunakan kawat ini menggunakan teknik cut and grow nah teman-teman bisa lihat sendiri tidak ada bekas kawat di kulit-kulit cambiumnya teman-teman oh itulah keuntungannya kalau kita tidak menggunakan kawat tidak akan ada bekas-bekas kawatnya di kulitnya nah seperti inilah media yang saya gunakan teman-teman saya menggunakan pupuk kotoran sapi yang banyak tanpa dicampur apapun teman-teman teman-teman bisa ikuti perkembangannya apakah media seperti ini bagus atau tidak kalau pengalaman saya biasanya bagus nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya setelah satu bulan nanti akan saya tunjukkan videonya setelah perkembangannya satu bulan kemudian nah inilah jadinya setelah satu bulan kemudian teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri daun-daunnya tumbuh berkesinambungan terus tumbuh daun-daun baru tidak ada hentinya sedangkan daun mudanya masih ada sudah tumbuh lagi daun baru itulah ciri-cirinya kalau tanaman loa bagus medianya oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua salam satu hobi dari gianyar bali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati